Halo Kak Rovick Halo Kak Udah ini Kak Rovicknya Dikarenakan Kak Rovicknya udah hadir nih Biar teman-teman Kayaknya udah gak sabar banget nih ya Keliatannya gitu Biar teman-teman gak nunggu lama lagi Kita langsung aja dengarnya pematerian Dari Kak Rovick Mengenai donkrak nilai UTBK Oke silahkan Kak Rovick Oke sebentar ya Nah gimana nih teman-teman yang lain Persiapan UTBKnya kira-kira Sudah sejauh mana nih Apalagi untuk yang kelas 12 Mungkin sudah Menghitung hari aja mungkin ya Untuk yang kelas 12 ya Kayaknya ini Mudah-mudahan sudah pada siap semuanya Oke halo adik-adik semua Selamat pagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini Kakak lihat sudah ada Sekitar Wah hampir 100 orang ya Yang join nih disini Oke Sebelumnya Kita kenalan dulu ya mungkin Perkenalkan nama kakak Kalian bisa lihat ya disini Tulisannya nama kakak Kak Rovick ya Oke Nah kakak Sebenarnya salah satu tutor Yang ada di Bimbo Tridaya Kalau kalian mungkin Pernah melihat ya Atau pernah mendengar Berkait dengan Bimbo Tridaya Nah kakak adalah salah satu tutor Yang ada di Bimbo Tridaya Oke Halo Kak Firda Gimana nih Kita langsung mulai aja Atau seperti apa Ya silahkan kak Dimulai saja Oke Nah Nah di hari ini Ini kegiatannya adalah Terkait dengan Dongkrak skor UTBK katanya ya Betul ya kak Firda ya Betul banget kak Oke Nah jadi Di UTBK Itu kan mungkin Teman-teman semua juga Udah pada tau ya Apalagi yang kelas 12 nih Yang sudah tinggal Menghitung hari tadi ya Untuk ke UTBK Mungkin udah tau Bahwa UTBK itu terdiri Dari dua subtest ya Atau bagian tes Ada TKA Dan juga ada TPS Nah kebetulan Di hari ini nih Kita akan Sedikit membedahlah ya Mungkin berkaitan dengan TPS Dan terutama lagi Berkaitan dengan Subtestnya lagi nih ya Subtestnya lagi dari TPS Yaitu berkaitan dengan Pengetahuan kuantitatif Gitu Nah Gimana sih Tips and triknya mungkin ya Sebelum kita membedah Soal-soal terkait dengan Kuantitatif Yang berkaitan dengan Soal-soal kuantitatif Atau cara mengerjakan Soal-soal kuantitatif Nah biasanya memang Beda dengan matematika ya Meskipun mungkin kuantitatif itu Keliatannya matematika banget Tapi sebenarnya Dari segi konten Mungkin Ya mungkin Sedikit berbeda lah ya Dengan matematika yang kita pelajari di SMA Nah meskipun sebenarnya Di beberapa tahun kebelakang Mungkin sekitar Dua tahun kebelakang lah ya 2020 dan juga 2021 kemarin Di soal kuantitatif itu Mulai muncul tuh Materi-materi matematika Yang kita pelajari di SMA Seperti Logaritma mungkin ya Kalau untuk yang anak IPA Terus limit Ya transformasi Dan lain sebagainya Nah jadi Untuk kuantitatif Sebenarnya Dari dulu Itu dominannya Dari UTBK itu pertama kali ada 2019 ya Sebenarnya Namanya berubah menjadi UTBK Itu adalah di tahun 2019 Sehingga Mulai muncul juga Istilah TPS Itu Di tahun 2019 juga ya Berarti gitu Jadi Kita mulai berkaitan Dengan soal-soal Yang bertipe UTPS Terutama yang kuantitatif Di 2019 Kalau dulu mungkin Matematikanya dibagi dua ya Kalau zaman Kaka dulu UTBK lah ya Ceritanya gitu Zaman kaka dulu UTBK Ada matematika dasar Ada matematika IPA Kalau sekarang Matematika IPA Yang masuk ke TKA Matematika dasarnya Mungkin diwakili sama Kuantitatif tadi Gitu Oke Ini kakak belum share screen ya Jadi nanti kita Akan mulai share screen Di Pembahasan soalnya aja Langsung paling ya Jadi disini Kakak sedikit cerita dulu aja Mungkin ya Terkait dengan bagaimana Tips and tipsnya Untuk mengerjakan Soal-soal kuantitatif Nah terutama Karena memang Kuantitatif itu tadi ya Berkaitan dengan Basic mathnya kita ya Basic matematikanya kita Bagaimana caranya Kita bisa Menggunakan logika kita Kemudian Ya penalaran numerik kita ya Untuk menyelesaikan Soal-soal yang berkaitan Dengan soal-soal Matematika gitu Dan terutama Soalnya itu Didominasi oleh Soal Cerita gitu lah ya Dalam tanda petik Soal-cerita Karena memang Banyak juga Yang berkaitan dengan Aritematika sosial Misalkan Seperti yang Pernah kalian pelajari di SMP ya Jadi Materinya itu Berkesinambungan Bahkan dari SD ya Dari SD itu Materi-materi yang Pernah kalian pelajari di SD Ya jelas sih Pasti nyambung ya Ke SMP juga Kita memperdalamnya lagi Di SMA Lebih diperdalam lagi Gitu Tapi mungkin ada Beberapa materi yang terhenti Dalam artian Tidak secara Spesifik Dijelaskan lagi Atau dibedah lagi Di SMA Gitu Ya misalkan Seperti himpunan Secara Spesifik mungkin Di SMA tidak Dibedah lagi ya Berkaitan dengan himpunan Tapi nanti di TPS Ada kemungkinan juga Masih Tetap Muncul gitu Makanya Alangkah baiknya Kalau misalkan Kalian yang masih Kelas 10 Atau kelas 11 Tadi saya dengar Masih ada Teman-teman yang Baru kelas 10 Atau kelas 11 Untuk Bisa Lebih banyak Mereview lagi Ya soal-soal Berkaitan dengan Kuantitatif ini Karena tadi Agar beberapa materi Yang memang Tidak Istilahnya Cara spesifik Kita pelajari lagi Di SMA Itu tidak hilang Dari ingatan kalian Gitu Ya maksudnya Tidak tertutup ya Tidak tertimpa oleh Materi-materi baru Yang kalian pelajari Biasa Seperti itu Itu mungkin Kak Filda ya Untuk Tips and Tricknya Nah Untuk sekarang Mungkin kita langsung Mulai aja ya Untuk Benda soal nih Jadi untuk hari ini Rencananya Saya akan Bahas Salah satu Seri lah ya Latihan soal Yang ada di UTBK Di TPS ya Tadi di TPS Terutama yang berkaitan dengan Pengetahuan kuantitatif Atau penelaran kuantitatif Oke Kalau boleh tahu Kak Firda Ini Saya diberi waktu Berapa menit ya Untuk membahasnya Oh oke Jadi mungkin Kita mulai dulu aja ya Oke Sebenarnya Pak Sebenarnya Pak Dicek dulu Oke Silahkan Sambil saya Coba mulai Shardscreen ya Oke Untuk pematerian 60 menit Kak Oke Oke Terima kasih Kak Firda Kita mulai ya Jadi Sistemnya nih sekarang Saya akan Share screen dari Ini ya Dari aplikasi Creen Mungkin kalian bisa lihat Disini Anggap aja ini whiteboard ya Jadi Anggap aja kita lagi di kelas nih Sekarang Ini whiteboardnya Dan nanti saya akan tuliskan Atau mungkin ada Yang di copy ya Beberapa soal Dan nanti akan kita bahas Oke Untuk seri kuantitatif Yang akan kita bahas Di hari ini Ini memang Sudah mulai banyak Soal-soal Yang kita pelajari Di SMA Terutama Yang berkaitan Dengan matrix Nantinya Karena kalau Saya lihat Di Tahun 2021 Kemarin Matrix Kemudian transformasi Juga itu Sudah mulai banyak ya Muncul di Soal-soal Di kuantitatif Oke Nah Untuk yang pertama nih Kita akan sedikit Membedah lagi ya Berkaitan dengan matrix Sambil Kalian coba untuk Mereview Atau mengingat kembali ya Berkaitan dengan matrix Ini Nah Yang pertama disini Kita akan ngomongin Terkait dengan Determinan ya Kalau dulu mungkin Matrix itu Masuknya ke TKA ya Atau kalau zaman dulu Namanya TKD ya Ada TKD matematika gitu Kalau sekarang Ada kemungkinan nih Masih ya Matrix itu Nanti akan muncul Di TPS juga Atau Di pengetahuan Kuantitatif ini Sehingga Kalian mau Yang anak IPA Atau punya anak IPS Wajib nih ya Tahu berkaitan Dengan matrix Atau ingat selalu Berkaitan dengan matrix Nah Ini juga Merupakan salah satu Tipe soal Yang Istilahnya Apa ya Yang mungkin Kalau kalian yang Belum pernah lihat Soal-soal TPS ya Apalagi soal-soal Kuantitatif Mungkin Asing ya Dengan tipe soal Seperti ini Nah ini adalah Tipe soal Membandingkan Jadi biasanya Di tipe soal Seperti ini Nanti akan Diberitahu Beberapa Ya istilahnya Informasi lah ya Berkaitan dengan Hal-hal tertentu Dan kemudian Nanti Di sana Akan ada Dua Nilai Yang akan Diberikan Ada P Dan juga ada P Misalkan Seperti itu Dan kemudian Nanti akan ditanya Apa sih Hubungan Atau Mana hubungan Yang tepat Antara kuantitas P Dan G Yang Ada di sini Oke Nah Untuk teman-teman Ini Mohon maaf Gantian dulu ya Saya dulu yang akan Nulis-nulisnya ya Nanti Kalau misalkan Ada yang mau ditanyakan Atau ada yang Kurang jelas Boleh nanti Kalian Kalau mau nulis-nulis Tapi saya Sekarang disable dulu ya Annotation Untuk yang lainnya Oke Nah Sekarang Kita coba lihat ya Soal yang nomor satu ini Soal yang pertama Jadi di sini Kita tahu Ada matriks A Isinya adalah 2, 1, 3, 5 Kemudian ada juga Matriks B ya Kalau matriks B Di sini Isinya adalah Negatif 2 3, 7, dan 2 Yang ditanyakan Manakah hubungan Yang tepat mungkin ya Antara P Dan I Nah di sini Diketahui P itu sama dengan Determinan dari Matriks A plus B Det itu Determinan ingat ya Det itu adalah Determinan Nah Ada yang masih ingat Determinan itu Apa sih rumusnya Kalau misalkan Kakak punya matriks A, B, C, D Seperti ini Maka determinannya Sama dengan apa sih A kali D B kali C Oke Betul banget ya Jadi Determinan itu tinggal A kali D Dikurangi B dikali C Oke Masih pada ingat lah ya Mudah-mudahan Gak pernah Dilupakan ya Berkaitan dengan Determinannya Betul ya A, D, Min, B, C Oke Nah sehingga Untuk P Di sini kan Dimintanya adalah Determinan dari A plus B Sehingga Kalau kita lihat Berarti di sini P Ya Ini P nya Bisa kita tuliskan Sebagai Determinan dari Nah A plus B nya Kita coba langsung hitung ya Di sini kan A nya 2 Di sini B nya Negatif 2 2 tambah Negatif 2 Berarti 0 Ya kan Oke Jadi biar cepat ya Kalian bisa langsung Menghitungnya juga 1 ditambah 3 Di sini berarti 4 Ya kan 3 ditambah 7 10 Kemudian 5 Ditambah 2 7 Sehingga Determinannya Tadi ya Kita tinggal pakai rumus ini A kali D 0 dikali 7 0 Ya kan Dikurangi B dikali C 4 dikali 10 Berarti 40 Nah jadi jawabannya adalah Negatif 40 Oke Nah kemudian Key Di sini adalah Determinan juga Sama ya Tapi dari A min B Ya berarti A dikurangi dengan B Sekarang dikurang nih 2 dikurangi Negatif 2 Berarti 4 Ya kan 1 dikurangi 3 Negatif 2 Kemudian 3 dikurangi 7 Negatif 4 Dan yang terakhir 5 dikurangi 2 Adalah 3 Ya Nah sehingga sama Kalau kita Tuliskan di sini Berarti A D A kali D Ya A kali D nya berarti 4 dikali 3 12 Dikurangi Negatif 2 Dikurangi negatif 4 8 Itu Ya kan 12 kurangi 8 Jawabannya adalah 4 Nah Jadi kita udah dapet nih P nya itu adalah Negatif 40 Sedangkan key nya adalah 4 Kira-kira berarti Jawaban yang tepat apa nih Teman-teman semua C Yang C C itu apa di sini A B sama dengan C Ya kalau yang C Betul Jadi yang paling tepat Adalah yang B Ya Key nya lebih besar Daripada P Key itu adalah 4 P itu adalah Negatif 40 Seperti itu Oke Nah Gimana nih Kira-kira Ada yang masih bingung Atau ada yang Mau ditanyain dulu Sebelum kita lanjut Oke Cuman ya Oke Mudah-mudahan masih Kebayang lah ya Buat teman-teman semua Oke Nah sekarang Yang kedua nih Kita masih ngomongin Terkait dengan Matrix ya Nah tapi ini Tipikal UTBK banget Biasanya ya Apalagi Kalau di TKA Biasanya Soalnya Didominasi Tipe-tipe soalnya Seperti ini Jadi kalau yang tadi Ya kita review lagi ya Kita Kembali ke yang Nomor 1 Tadi Kalau disini Jadi kan Ya istilahnya Hanya satu materi lah ya Yang kita bahas Itu berkaitan Dengan Matrix doang Tapi disini Di nomor 2 ini Ada kaitannya Ada koneksinya Antara Matrix Dengan Materi yang lain Atau dengan konsep yang lain Yaitu berkaitan dengan Disini adalah Persamaan Kuadrat Karena ini berbentuk kuadrat ya Jadi Dikaitkan dengan Persamaan kuadrat Jadi ada koneksinya Antara Materi Atau Konsep Matrix Dengan konsep Persamaan kuadrat Apa konsep Matrixnya Yang ingin kita highlight Disini Adalah berkaitan dengan Nah disini disebutkan Ada istilah Matrix Singular Ya Ada yang masih ingat Matrix singular itu Apa sih Syaratnya Atau Artinya Determinan Mino Betul ya Matrix singular Single ya Kalau single kan Gak punya Gak double ya Kalau single ya Jadi Kalau singular Disini Determinannya Misalkan Determinan dari Matrix A Dia adalah Sama dengan Jadi kalau Matrix Ini kita misalkan Sebagai Matrix A Dan dia adalah Matrix singular Maka determinannya Sama dengan Jadi sebenarnya Masih nyambung dengan Soal yang nomor 1 tadi Hanya disini Ya tadi Seperti kakak yang Sudah kakak bilang ya Jadi Dikoneksikan Atau dikaitkan Dengan Materi yang lain Dengan konsep yang lain Yaitu dengan konsep Persamaan Persamaan kuadrat Nah diketahui Disini ada Suatu persamaan kuadrat Yaitu 4X kuadrat Ditambah 2X Ya Sorry Ditambah 2X Ditambah P Sama dengan 0 Dia memiliki Solusi A dan B Ya jadi A dan B Adalah solusi Dari persamaan kuadrat Artinya apa Biasanya Kalau yang kita kenalkan Solusi atau Penyelesaian dari Suatu persamaan kuadrat Itu dimisalkan Sebagai X1 Dan X2 Ya kan Jadi A dan B nya itu adalah X1 dan X2 nya Gitu Dan ingat selalu nih Ya Artinya A dan B ini adalah akar Adalah X1 dan X2 Kita misalkan aja A itu sebagai X1 B itu sebagai X2 Ya nampaknya nanti Kalau kita tukar pun Gak masalah Gitu Karena disini Kemungkinan besar nanti Tidak ada Pengurangan Ataupun Pembagian ya Mungkin ya Antara A dan B nya Karena Disini tidak diketahui Mana yang lebih besar Mana yang lebih kecil Gitu Ya sehingga Kita bisa Nulisin Atau kita bisa Misalin A nya sebagai X1 B nya sebagai X2 Atau kalian mau tukar pun Gak masalah Gitu Ya Nah Kalau berkaitan dengan Akar-akar persamaan kuadrat Atau penyelesaian Suatu persamaan kuadrat Pasti 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 Nanti Kita akan Masuk ke rumus Penjumlahan Dan pertalian akar Dalam suatu Persamaan kuadrat Bentuk umum Persamaan kuadrat Itu adalah X kuadrat Ditambah BX Ditambah C Sama dengan 0 Nah Kalau kita punya Persamaan kuadrat Seperti ini Kita bisa menentukan X1 ditambah X2 Yaitu sama dengan Negatif B per A Ya Dan X1 kali X2 Ini adalah C per A Nah Mungkin kalau di SMA Ada beberapa SMA yang Tidak mengajarkan ini Secara spesifik ya Tapi dulu di SMP Pernah juga ya Kita membahas Berkaitan dengan Persamaan kuadrat Gitu Ya Kalau di SMA Mungkin Ya ada beberapa sekolah Yang membahas lagi Atau mereview lagi Ada juga yang tidak Ya Sebenarnya Oke Nah Sehingga Dari soal ini Ya jelas kan Berarti A nya adalah 4 B nya 2 C nya adalah P Gitu Nah tapi AB yang ada disini Dengan AB yang ada disini Berbeda ya Untuk ini kan tadi AB bawaan soal Kalau ini AB bawaan rumus lah ya Titilahnya seperti itu Jadi Beda Ya Nah Sehingga Disini Kalau kita menggunakan Rumus yang ada disini Berkaitan dengan jumlah Dan hasil kali akar Berarti X1 ditambah X2 Itu kan Sama dengan Min B per A B nya adalah 2 A nya adalah 4 Berarti negatif 2 per 4 Ya kan Atau negatif 1 per 2 Gitu Sedangkan X1 Kali X2 Ini adalah C per A C nya adalah P Dan A nya adalah 4 Berarti bisa kita tuliskan disini Sebagai P per 4 Ya kan Jadi Ini yang harus selalu kalian ingat Karena memang Kalau berkaitan dengan Persamaan kuadrat Ya Itu pasti nanti Nyambungnya ke Rumus jumlah Dan hasil kali akarnya Ya Kayak gitu Oke Nah Sekarang Baru nih Kita kaitkan dengan Matrix singular nya tadi Ya Determinannya tadi Udah disebutkan ya Harus sama dengan 0 Artinya Determinan dari Matrix ini ya Saya coba tulis ulang Yaitu 2 A 2 B 1 Min A Dan B min 1 Ini harus sama dengan 0 Gitu Nah sama kan Rumusnya kayak tadi ya Determinan Nah ini simbolnya bisa Seperti ini ya Pakai garis Segak seperti ini Garis vertikal Ya Diganti nih Asalnya Matrix itu kan Kurungnya kayak Bengkok gitu ya Melengkung Kalau ini jadi Garis lurus untuk Menendakan daterminannya Turumnya masih sama Yaitu A kali D Dikurangi B dikali C Oke Jadi disini A nya adalah 2 A Dikali D nya B min 1 Ya kan Dikurangi dengan B dikali C Yaitu 2 B Dikali dengan 1 min A Dan ini harus sama dengan 0 Oke Nah Ini bisa kita kali pelangi kan Ya Kedalam Kali pelangi Sehingga disini Bisa kita dapatkan Hasilnya 2 A B Dikurangi 2 A Oke Kemudian ini juga Kalau dikurangi Jadinya kan 2 B Ya kan Terus ditambah dengan 2 A B Harus sama dengan Gitu Oke Nah ini bisa kita lapiin Dikit ya 2 A B Ditambah 2 A B Jadi 4 A B Ya kan Dan negatif 2 A Negatif 2 B nya Mungkin ini bisa kita Pindah Jadi 2 A Ditambah dengan 2 B Begitu Nah dan ingat tadi Ya A dan B itu Sebenarnya sama aja Dengan X1 dan X2 Atau sudah kita misalkan Sebagai X1 dan X2 Sehingga 4 A B Di sini Ya bisa kita tuliskan Sebagai 4 Dikali X1 X2 Ya kan Sama dengan Nah ini sama-sama punya 2 kan Ya 2 nya kita keluarin aja ya Dalam tanda petik Dikeluarin Gitu Jadi 2 dikali dengan A plus B Gitu Ya Oke Nah A plus B nya juga disini Sama kan ya Kayak tadi Berarti bisa kita Ganti juga ya Atau bisa kita Misalkan tadi ya Sebagai X1 dan X2 Jadi A nya X1 B nya X2 Sehingga bisa kita Tentu disini Yang Ya Berarti bisa kita Peroleh 4 dikali X1 kali X2 Adalah P per 4 Ya kan Sama dengan 2 Dikali X1 plus X2 Adalah negatif 1 per 2 Begitu Nah Sehingga jelas ya Ini 4 nya bisa kita Coret Ya kan 2 nya juga bisa kita Coret Jadi hasilnya adalah P sama dengan Negatif 1 Gitu Oke T nya sama dengan Negatif Sip Nah disini ada ya Jawabannya adalah Yang ini Oke Gimana nih teman-teman Untuk Tipe soal yang Kedua ini Apakah ada yang Mau ditanyakan dulu Silahkan Oke Nah kalau gak ada yang Mau ditanyakan Kayaknya cukup jelas lah ya Untuk soal yang kedua Dan yang pertama ini Berkaitan dengan Matrix ya Masih berkaitan dengan Determinan Nah sekarang Kita akan Coba Lihat yang ketiga Masih berkaitan Dengan Matrix Jadi untuk Seri ini Mungkin kebanyakannya Kita akan membahas Soal Matrix ya Dan juga Soal Transformasi Geometri Ya Oke Nah Kalau kalian Lihat yang Ketiga ini Ya disini Diketahui Ada Perkalian ya Perkalian Antara 2 buah Matrix Kemudian Dikurangi dengan Suatu Matrix tertentu Dan hasilnya sama dengan Suatu Matrix yang lain Ya Ada Matrix lain lagi Nah Kalau misalkan Disini Kita Kalikan dulu Kalikan dulu Nah yang ini Nanti bisa pindah ruang Jadi dia di Apa ya Istilahnya dijumlahkan lah ya Dengan Matrix yang di Sebelah kan Oke Jadi nanti Bentuknya Saya akan coba tulis ulang aja Di sebelah sini ya Saya kita tuliskan sebagai 2 3 2 N Min 5 Kemudian 1 Ini dikali dengan 1 2 3 1 Gitu Dan dia Harus sama dengan Berarti yang ini ya 8 2 3 9 Dikali dengan Eh sorry Bukan dikali ya Kalau ini kan Negatif nih Jadi kalau pindah ruang Berarti cukup ditambahin aja ya Tambahin dengan 3 5 N 2 Gitu Ya Oke Nah Ingat ya Perkalian Matrix Itu polanya adalah Baris kali kolom Ya kan Baris kali kolom ya Di Bascom Nah Berarti jadinya Disini bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali 1 2 Ya kan Jangan lupa Ditambah dengan 3 dikali 3 nya 9 Jadi polanya ingat ya 2 dikali 1 3 dikali 3 Kemudian yang kanannya nih Masih yang atas Tapi dengan yang kanan sekarang Kalau tadi kan atas kiri Sekarang atas dengan yang kanan 2 dikali 2 4 Ya kan 3 dikali 1 3 Betul Jadi 4 ditambah 3 Kemudian yang bawah nih 2n min 5 Dikali 1 Ya tetap aja ya 2n min 5 Kemudian 1 dikali 3 nya 3 Ya jadi ditambah 3 Kayak gini Kemudian Yang terakhir Yang bawah Dikali dengan yang Kanan ya Bawah kanan nih Bawah kanannya berarti 2n min 5 Dikali 2 Jadi 4n min 10 Ya kan Kemudian ditambah 1 dikali 1 1 Ya Oke Nah kalau yang kanan Gampang ya Yang ruang sekarang nih Berarti kan tinggal dijumlahin aja Masing-masing Yang seletak ya 8 ditambah 3 Berarti 11 Ya kan 2 ditambah 5 Berarti 7 3 ditambah n Ya 3 plus n aja kan Kita tulisnya ya Kemudian terakhir 9 ditambah 2 Ini adalah 11 Nah kalau kalian lihat Disini Ini kan 2 ditambah 9 Hasilnya 11 Udah sama kan Ya 4 ditambah 3 Juga hasilnya adalah 7 gitu Udah sama juga Jadi yaudah Ini kita abaikan aja Yang atasnya Ya kita tinggal lihat Yang bawahnya saja nih Ya disini Nah kita lihat yang sebelah kanannya aja ya Yang ini dengan yang ini Nanti berarti ya Pasangannya Berarti kan 4n Dikurangi 10 Harus sama dengan Sorry ditambah 1 nya belum ya Berarti kita langsung kurangin dulu aja ya Jadi 4n min 9 Harus sama dengan 11 Ya kan Artinya disini 4n harus sama dengan 20 berarti kan Jadi n nya akan sama dengan 5 Ya Oke Seperti itu Cukup gampang kan Ya cukup mudah Nah jadi Berkaitan dengan matrix ini Ya seperti 3 soal ini ya Mungkin kebanyakannya Nantipun Yang muncul Tipe-tipe soalnya seperti itu Yang berkaitan dengan Determinan terutama ya Kemudian Jelas Biasanya juga untuk Mencari determinan ya Tentu saja kita harus Tahu Atau harus bisa menentukan Hasil operasi-operasi Selain operasi determinannya Ya operasi tambah Operasi kurang ya Operasi kali Gitu Oke Ada yang mau ditanyain dulu Untuk soal yang tipe Nomor 3 ini Silahkan Gak ada Kalau gak ada Nah Saya akan coba Lanjut ke Soal nomor 4 Nah nantipun Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan mungkin Kalian boleh langsung Unmute Atau kalau Bisa di Raysan dulu aja ya Mungkin Nanti Kita bisa Tunjuk ya Atau kita bisa minta Untuk unmute Oke Nah sekarang Adalah Tipe-tipe soal Yang berkaitan dengan Transformasi Transformasi geometri Nah berkaitan dengan Transformasi ini Sebenarnya Jelas Lumusnya banyak banget ya Transformasi itu Transformasi itu ada 4 kan Ya Transformasi geometri Ini kalau Kalian yang Kelas 11 Mungkin masih Hangat-hangatnya ya Di Semester kemarin Atau bahkan mungkin Ada yang semester ini Baru Mempelajarinya Kaitan dengan Transformasi geometri Ada 4 kan Yang pertama Ada yang namanya Translasi ya Nah Ini Yang akan kita bahas Di soal selanjutnya Yang kedua Ada yang namanya Refleksi Ya Atau dicerminkan ya Kalau translasi itu Digeser Kemudian ada Rotasi Dan yang terakhir adalah Dilatasi Betul Nah Yang paling sering muncul Memang dua ini Ya Kalau di TPS ya Kalau di TPS Yang paling sering muncul adalah Berkaitan dengan Translasi dan juga Refleksi Nah Seperti yang saya bilang juga Sebelumnya ya Memang Untuk TPS ini Banyaknya materi yang muncul itu Adalah materi-materi SMP Sehingga Ini pun kan sebenarnya Dulu pernah Ya Kita Pelajari di SMP Nah makanya Yang berkaitan dengan Translasi apalagi ya Kemudian refleksi juga Ini akan Paling seringnya muncul di TPS Ya Kuatitat ya Nah sedangkan Untuk rotasi dan dilatasi Ini mungkin Ya masih ada kemungkinan juga Untuk muncul Sebenarnya Tapi Kayaknya kalau rotasi sama dilatasi Biasanya Akan Dimunculkannya itu di TKA Biasanya Seperti itu Oke Nah Kalau kita lihat ya Di soal nomor 4 ini Di sini Katanya dicerminkan Nah tadi saya udah bilang ya Pencerminan itu sama aja dengan refleksi Ya Direfleksikan atau dicerminkan Setelah lainnya Nah Kita punya di sini ada suatu garis Yaitu garis 2X plus Y Sama dengan 5 Katanya dicerminkan Oleh garis X plus 2M Jadi ini garis juga ya Kalau pencerminan itu Cerminnya pasti garis kan Ya Garis lurus Gitu Garis lurus ya Cerminnya Nah Ini menghasilkan Bayangan 2X Min Y Min 3 Sama dengan 5 Nilai dari M Adalah berapa Katanya Nah Nanti mungkin Kalian bisa Baca-baca lagi ya Rumus-rumus refleksi Ini lumayan banyak Gitu Tidak Akan saya sebutkan Satu persatu Di sini Sekarang Tapi Yang akan saya Bedah Itu adalah Berkaitan dengan refleksi Terhadap garis X sama dengan 2M Seperti ini Ya Atau Sebenarnya rumus umumnya adalah Kalau misalkan Kita punya titik X,Y Dicerminkan Terhadap garis X sama dengan H Misalkan gitu ya Atau X sama dengan A Apapun itulah Ya Kalian misalkannya Bebas Maka Hasilnya adalah 2H min X Koma Y nya tetap Ya Y nya Tetap Jadi Karena pencerminannya Hanya terhadap Garis X sama dengan X sama dengan itu kan Artinya Garis vertikal Garis vertikal Seperti ini Garis vertikal Nah jadi Yang berubah itu Hanya Dari misalkan Kalau asalnya ada di kiri Ya pindah ke kanannya Garis Asalnya ada di kanan Pindah ke kiri Sehingga yang berubah Hanya Arah pergeseran X Atau kanan kirinya Saja yang berubah Gitu Sedangkan atas bawahnya Tetap Makanya Y nya Tidak berubah Tetap aja menjadi Y Begitu Ya Oke Sehingga disini Rumusnya Hanya X nya Saja yang berubah Begitu pula sebaliknya Kalau misalkan Titik X Koma Y Direfleksi terhadap Garis Y sama dengan K misalkan Berarti X nya tetap Tapi Y nya berubah Menjadi 2K Min Y Gitu Ya Oke Nanti sisanya Masih ada beberapa Refleksi lagi ya Terhadap Numbu X Numbu Y Garis Y sama dengan X Kemudian terhadap Titik juga ada ya Benarnya Begitu Nah nanti sisanya Silahkan kalian coba Buka-buka lagi Oke Nah disini Kalau misalkan Garis 2X Plus Y Sama dengan 5 Ya misalkan aja ya Kita ambil Titik sembarang Pada garis tersebut Misalkan titiknya adalah X Koma Y Kalau kita cerminkan Terhadap Garis X Sama dengan 2M Maka berdasarkan Rumus ini Berarti kan disini H nya adalah 2M Ya kan Berarti 2 dikali 2M Hasilnya adalah 4M Ya kan Jadi tinggal 4M Min X Koma Y nya Tetap 4M 4M Min X Koma Y nya Tetap Oke Seperti itu Karena H nya kan tadi Dikali 2 ya Jadi Tinggal 2M nya Dikali 2 Jadi 4M 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 Min X Koma Y Tetap Nah Yang sebelah kanan Ini sebenarnya adalah Bayangannya Atau bisa kita tuliskan sebagai X aksen Dan Y aksen Jadi X aksennya adalah 4M Min X Y aksennya adalah Y aja tetap Betul Nah kalau kita Lihat lagi ke soal Di soal ini Diketahui Garisnya adalah 2X plus Y Sama dengan 5 Direfleksikan Terhadap garis X Sama dengan 2M Katanya Hasilnya adalah Garis baru Yaitu 2X Min Y Min 3 Sama dengan 0 Betul Dan kalau kalian lihat disini Ini kan bayangannya Jadi sebenarnya disini Bisa aja kita misalkan Sebagai 2X aksen Dikurangi Y aksen Dikurangi 3 Sama dengan Jadi sebenarnya Yang ini ada aksen Gitu Nah sehingga Hasil yang kita peroleh Dari sini Bisa kita substitusi Ke garis bayangannya Betul Ya jadi bisa kita tuliskan Sebagai 2 Dikali X aksennya adalah 4M Min X Dikurangi Ya aksennya adalah Y tetap ya Dikurangi 3 Harus sama dengan 0 Ya sehingga Kalau kita kali pelangi nih Ya Kedalam lagi Jadi 8M Dikurangi 2X Dikurangi Y Dikurangi 3 Harus sama dengan 0 Nah kalau kita kali Semua yang ada di sini Dengan negatif 1 Berarti kan Negatif 2X Dikurangi negatif 1 Jadi 2X Ya kan Negatif Y dikali negatif 1 Jadi positif Y Negatif 3 dikali negatif 1 Jadi positif 3 Jangan lupa ini tadi ya Jangan lupa ini tadi ya Belum ditulis Dengan bentuk Nah 5 nya kita Ketika kita Cerminin lagi lah Ya istilahnya dicerminkan lagi Ternyata hasilnya jadi seperti ini Dan harusnya kan sama Ya kan Harusnya sama dengan Garis asalnya tadi Nah Dan jelas Kalian bisa lihat di sini 2X plus Y nya sih Udah sama banget ya Sama-sama ada 2X plus Y Yang membedakan adalah Di Sebelah kiri ini Garis asalnya tadi Konstantannya adalah Negatif 5 Sedangkan di sini Konstantannya adalah 3 dikurangi 8 Dan Keduanya jelas Harus sama Ya kan Jadi kalau kita pindah ruas Pindah ruas kan ya Dalam tanda petik Berarti bisa kita tuliskan Sebagai 8M Sama dengan 8 M nya akan sama dengan 1 Ya Seperti itu Oke Jadi jawabannya adalah Yang D ya Soal yang nomor 4 Sip Seperti itu Oke Nah Masih nyambung nih Ya Sama Transformasi Kalau yang tadi Ini Berkaitan dengan Refleksi ya Kalau sekarang Yang kelima Nah Ini sudah ada gambarnya ya Kita akan bahas Berkaitan dengan Translasi Oke Coba saya Ketikkan dulu Nah Disini ada 2 buah garis ya Ada garis G Dan juga ada garis L Garis G ini yang warna biru ya Garis L yang warna merah Nah Kalau garis G Digeser ke Sebelah kanan ya Atau Ya pokoknya Ditranslasi ya Disini Ditranslasi Katanya Ya Digeser kan Translasi itu ya Digeser Nah Maka Katanya dia akan menghasilkan garis L Gitu Pertanyaannya digesernya Segimana Gitu kan Ya Segimana Atau seberapa jauh Gitu Nah Sebenarnya Kalau garis G Menjadi garis L Itu akan Ada banyak sekali Translasi Atau pergeseran Yang dapat kalian lakukan Gitu Ya Karena Tidak hanya satu Bentuk translasi ya Bisa Bisa digimanain aja Bisa aja ini diturunin doang Bisa digeser ke kanan doang Ya Atau bisa digeser kanan atas Kiri bawah Dan lain sebagainya Nah Kalau kiri bawah mungkin Agak Gak masuk akal ya Maksudnya Ini kan Garisnya ada di kiri Digeser ke kiri ke bawah Ya mungkin aja sih Tapi Istilahnya Agak Mungkin Kalian tidak Tidak masuk akal gitu ya Keliatan Tapi sebenarnya ya Mungkin-mungkin aja Kenapa? Karena garis itu Sebenarnya Bisa di Perpanjang ya Dalam tanah kecil Yang ada disini Ini hanya potongan Dari garis G Dan garis K Sebenarnya Gambar aslinya itu Panjang banget Ya Bisa menembus Layar ini nih ya Sampai ke atas Sampai ke bawah Tapi yang kita tuliskan Atau yang kita gambarkan Disini Hanya potongannya Saja Sehingga Kalau dia digeser Itu bukan berarti Misalkan Kita punya garis Panjangnya segini Ini garis G misalkan ya Kita geser set Panjangnya jadi cuma segini Misalkan ya Misalkan ya Ini garis G nya disini Wah Gak sama ya Kita geser lagi Nah misalkan G nya Terus Digesernya Ke kanan doang Bisa kan Jadi kesini Atau misalkan Tadi Digesernya Si garis G ini Ke bawah Bisa aja Kesini Jadinya gitu Tapi kan kalau diperpanjang Dia jadi garis L juga Sebenarnya sama aja Ya Kayak gitu Jadi sebenarnya Translasi yang terjadi disini Itu akan banyak sekali Kemungkinan Makanya nih Nah ini kalian harus tahu ya Kalau di soal UTBK Ada kata-kata salah satu Seperti ini Ini artinya Ada banyak Kemungkinan jawabannya Hanya yang diminta soal adalah Salah satunya saja Tuh Nah gimana dong Cara kita menentukannya Ini ada berbagai macam cara ya Untuk mencari jawabannya Bisa kalian Cari dulu persamaan Persamaan J nya apa Persamaan L nya apa Kemudian nanti misalkan Menggunakan rumus translasi ya Jadi kalau ada titik X, Y Di translasi sejauh AB Akan menghasilkan titik X aksen Koma Y aksen Misalnya yang pakai rumus ini Betul Ya dan lain sebagainya bisa Nah atau Kita cukup lihat salah satu titiknya saja Misalnya gini Bisa saja ada suatu translasi Yang merubah titik negatif 2 Menjadi titik Ini 3,0 Ya negatif 2,0 Di translasi menjadi 3,0 Bisa saja terjadi Ya Kayak gitu Nah Ingat ya Untuk translasi X aksennya itu Dia akan sama dengan X ditambah A Sedangkan Y aksennya itu adalah Y ditambah B Gini Ya Seperti itu Nah Coba nih Kira-kira ada yang sudah Dapat jawabannya gak nih Dari teman-teman yang ada disini Yang udah mencoba Kira-kira ada yang dapet belum nih Kalau misalkan ya Misalkan nih Saya ambil Titik yang pertama adalah Titik yang negatif 2,0 Tadi ya Kita cari translasi apa Yang membuat dia Yang misalkan translasinya AB Yang membuat dia berubah menjadi 3,0 Misalkan gitu Kita ambil aja satu titik Satu titik dari masing-masing garis Karena harusnya Keduanya itu Ya saling berkaitan ya Atau kalau misalkan yang satu digeser Ya jelas Harusnya ada juga ya Translasi yang membuat Garis ini bergeser menjadi ini Nah kalau kalian lihat disini Berarti harusnya Kan ini rumusnya ya X aksen alias 3 itu sama dengan Y Y nya negatif 2 ditambah A A nya berapa Kita belum tahu Nah dari sini tapi bisa kita peroleh kan Kalau negatif 2 nya pindah ruas Terkiri berarti kan A nya jadi sama dengan 5 Ya kan Kayak gitu Sedangkan B nya Nah Di sebelah kiri ini 0 ya Berarti harus sama dengan Di sebelah kanan juga 0 kan 0 sama dengan Sebelah kirinya 0 ditambah dengan B Betul Jadi yaudah Kalau B nya berarti sama dengan 0 aja berarti ya Betul B nya sama dengan 0 Sehingga translasinya adalah Translasinya adalah 5 0 Ya kan Dan gak ada di opsi Ya kan Ini negatif 5,0 ya Buka Berbeda ya Gak ada di opsi ini Nah tetapi Kalau kita coba yang satunya lagi ini Yang titik 4,0 Ditranslasi Sejauh AB Ya Seperti ini Maka Kalau kita anggap dia akan menjadi Titik 3,0 Berarti kalau kita pakai rumus ini lagi Bisa kita tuliskan sebagai 3 itu sama dengan 4 plus A Ya kan Oh sorry ini kebalik ya Bukan 3,0 Karena dia ada di sumbu Y ya Ada di sumbu Y Berarti disini Harusnya bukan 4,0 Yang ininya ya Titik yang disini Karena ada di sumbu Y Berarti harusnya adalah titik 0,4 Oke Betul ya 0,4 Berarti dibalik nih Jadi 3 Ini harus sama dengan 0 Ya kan Ditambah dengan A 0 ditambah dengan A Ingat ya Rumusnya ke sini Jadi X aksennya adalah 3 Yang ini kan X aksennya 3 Sama dengan X X nya 0 Ditambah dengan A Sehingga hasilnya adalah A sama dengan 3 Gitu Ya Jadi A nya sama dengan 3 Kemudian Y aksennya Nah Y aksennya disini adalah 0 Sama dengan Y Y nya adalah 4 ya Ditambah dengan B Disini Sehingga B nya Harus sama dengan Negatif 4 Gitu Ya kan Ini berarti Translasinya Disini sama dengan 3, Negatif 4 Ya Kayak gitu Atau 3 Negatif 4 Oke Nah kalau ini ada ya Jawabannya di opsi Jadi jawabannya adalah yang E Kayak gitu Ya Oke Nah ini berkaitan dengan Translasi Ya Jadi teori nih sebenarnya ya Teoritis Soalnya cuma dikemas Sedemikian lupa Sehingga Bentuknya itu Agak Aneh lah Ya mungkin buat kalian Tapi Sebenarnya Simple ya Cara-caranya Termasuk Soal yang nomor 6 nih Ini saya mau nunjukin ya Tipe soal Yang mudah ya Disini berkaitan dengan Dilatasi sebenarnya Ya Atau diperbesar ya Kalau dilatasi Sebenarnya meskipun Bahasanya diperbesar Tapi pada Kikatnya nanti Bisa aja Gambar yang sebenarnya itu Sebenarnya diperkesil Ya Tidak selalu diperbesar Gini Nah Disini Kita punya Segi 4 ABCD Kalian bisa lihat ya Segi 4 ABCD itu Segi 4 yang Yang Segi 4 ABCD itu Segi 4 Yang kecil disini kan Ya Mirip trapezium Mirip trapezium disini Nah katanya dia Didilatasi Dan menghasilkan Betul ini Ya Trapezium yang besar ini Gitu Nah Untuk melihat Berapa faktor skalanya Ya faktor skala itu Maksudnya dia Didilatasi Berapa kali lipat sih Kan tadi Kadang-kadang ya Diperbesarnya Berapa kali lipat sih Nah Kalau misalkan Di Perbesarnya Berapa kali lipat Pertanyaannya Seperti itu Maka kalian cukup Lihat aja nih Misalkan ambil Satu garis ya Misalkan garis AB Garis AB Disini panjangnya adalah Tiga satuan kan ya Anggap aja ini Satu dua tiga gitu ya Misalkan Jadi Tiga satuan Gitu Nah Kemudian garis A aksen-A aksennya Nah ini Gimana Ya kan Nah bisa kalian lihat kan Nah Sehingga disini Kalau misalkan kita lihat Asalnya Panjang AB itu adalah Tiga Kemudian Panjang A aksen-B aksen Ini adalah Misalkan kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ini panjangnya adalah Sembilan Gitu Jadi dari tiga Ke sembilan Kemudian yang ini nih BC BC itu dua kan Panjangnya B aksen-C aksennya adalah Satu Dua Tiga Empat Lima Ada enam Enam satuan Gitu Ya Nah Sehingga Ya dari sini Secara Apa ya Istilahnya Secara induktif lah ya Kita bisa tarik kesimpulan Bahwa Masing-masing garisnya Nanti kalau semuanya Kalian cari juga Mungkin yang ini agak ribet ya Harus kita pakai Pitagoras ya Garis yang miring nih Ya Nah tetapi Kalau kalian coba hitung juga Semuanya Ya ini juga sama kan Dua Kesini jadi enam Pasti Didilatasinya Itu adalah Tiga kali lupa Ya kan Jadi faktor skalanya adalah Tiga Kenapa Karena dari tiga Jadi sembilan Dari dua Jadi enam Dari dua Jadi enam Juga Tiga kali lipatnya kan Seperti itu Ya Jadi ini Soal yang cukup mudah ya Jawabannya adalah Tiga Yang B Ya Tiga kali lipat Oke Nah ini Tipe soal Transformasinya Nampaknya sudah Habis nih ya Kira-kira Ada yang mau ditanyain dulu Nggak nih Terkait dengan Transformasinya Oke Kalau nggak ada Nah selanjutnya Saya akan kasih soal nih ya Soal yang Ketujuh ini Soal yang Cukup mudah nih Ya cuma Memang Tipe ini dulu Pernah muncul ya Di tahun 2019 2020 Ada nih Tipe soal yang Seperti ini Ya soal jabar biasa Ya Cukup Dijumlahkan saja Ya ada Dua buah Bentuk rasional Di sini Bentuk pecahan Dijumlahkan Dan hasilnya Disederhanakan mungkin Jadi sebenarnya Jadi sama dengan yang mana Oke Nah Kira-kira Di sini Ada yang bisa Jawab Ayo teman-teman Yang bisa Jawab nih Bakal dapat Door Prize Iya Kak Iya betul banget nih Ada Door Prize ya Imani Untuk Yang bisa jawab Silahkan Nanti mungkin Bisa Raise hand dulu lah ya Di raise hand dulu Nanti Setelah kita Persilahkan untuk Di Unnute Boleh Di Unnute ya Silahkan Mau ngotret dulu Mungkin kayaknya gak akan sampai Dua menit nih ya Kira-kira Jawabannya apa Ayo Tadi kata Kakak Yang sini juga ada Door Prize ya Untuk Yang bisa menjawab Benar-benar Ayo Silahkan Bagi yang aktif Bagi yang jawab Ini pertanyaan dari Ika Arovik Nanti kita ada Door Prize nih ya Dan teman-teman nih Jangan lupa gitu Buat aktif nih Karena Door Prize nya tuh Greget banget nih Dari SCH Oke nih Ditunggu ya Teman-teman yang mau jawab Oke Silahkan Mau jawab Boleh Oke Ini Sebenarnya ada yang Udah nge-PC nih Kak Ke saya Tapi coba Bisa di-unmute gak nih Atau dibuka juga Videonya ya Zakiya Mana Zakiya ada Ada Kak Oke Mana nih Zakiya Oh ini ya Udah Oke Coba Zakiya bisa dibuka juga Videonya gak Lagi kurang bisa Kayaknya Kak Oh oke Oke Zakiya gimana nih Cara menjawabnya Aku penyebutnya Disampil Jadinya apa tuh Berarti Saya tulis ulang ya Sorry Oke Misalkan seperti ini kan ya Per X plus 1 Jadinya apa tuh Samain penduduknya Dikaliin Aku dikali Jadi X min 1 Kali X plus 1 Boleh ya Betul banget nih Dikaliin aja Penduduknya Terus Jadi yang atasnya itu X plus 2 Kali X plus 1 Ditambah Dikali X min 1 Ditambah Oke X 2 Dikali X min 1 Terus Yang itu yang atasnya Sebelahnya X kuadrat Ditambah 3 X ditambah 2 Terus X kuadrat Min 3 X plus 2 Oke Setul Jadinya apa nih Kalau yang bawah X kuadrat Min 1 X kuadrat Min 1 Oke Setul Itu Nah Oh iya bener ya 3 X Dikurangin 3 X Jadi 0 Oke Sehingga pembilangnya Tinggal sama dengan Berapa X kuadrat Plus 4 Per X kuadrat Oke Tapi gak ada diopsi kan ya Bentuk kayak gini ya 2 nya dikeluarin 2 nya dikeluarin Katanya ya Oke Jadinya apa nih 2 dikali X kuadrat Plus 2 Per X kuadrat Min 1 Per X kuadrat Min 1 Nah ini Boleh dituliskan Seperti ini Atau Nah boleh juga Ini ya Jawabannya Yang Sama aja ya Sebenarnya Karena kan kalau ada Bilangan Dikali Suatu pecahan Berarti sebenarnya Yang dikali Hanya Yang bilangnya saja ya Penyebutnya gak Seperti ikutan dikali Karena ini 2 nya 2 per 1 Sebenarnya kan Jadi penyebutnya Dikali dengan Oke Sip Bener banget nih ya Zakiya ya Tadi ya Oke Zakiya nanti Untuk Don't price nya Mungkin akan dihubungi oleh Admin ya Oke Terima kasih Zakiya Terima kasih juga Kak Oke Nah jadi untuk teman-teman Yang lain juga Mudah-mudahan Ingatlah ya Jadi untuk Konsep Aljabar Aljabar seperti ini Untuk penjumlahan Pengurangan Ya perkalian Ataupun malah Pembagian ya Kalau pembagian Mungkin secara Lebih detail Di SMA Sudah belajar juga ya Berkaitan dengan Polinomial ya Untuk anak Science Tech mungkin Untuk anak IPA Yang pernah belajar Polinomial Itu pembagian Aljabar juga Sudah dipelajari Jadi Jangan lupakan nih ya Konsep-konsep Simple seperti ini Ya tetap saja Bisa jadi Muncul ya Di UTBK Oke Nah selanjutnya Nomor 8 Ini adalah Tipe soal 1, 2, 3, 4 Nah Kalau Zaman dahulu Zaman dahulu Terasa Beberapa puluh tahun yang lalu Zaman dahulu Maksudnya Beberapa tahun yang lalu Sebelum masuk Tipe Atau Nama tesnya itu UTBK Tipe soal seperti ini 1, 2, 3, 4 Itu ada Pola khususnya ya Untuk menjawab Jadi Jawaban A itu Nah Ini ya Saya Kopaskan Atau kopikan Jawaban A itu dipilih Kalau pernyataan 1, 2, dan 3 Saja yang benar Ya kemudian Jawaban B, C, dan B Nah ini akan dipilih Kalau Misalkan Nah ini ya B itu 1 dan 3 Saja yang benar C itu 2 dan 4 Saja yang benar B itu Hanya 4 yang benar Kalau E Kalau semua pilihan benar Nanti kita pilih Nah ini Mungkin kalian juga sering ya Atau pernah melihat Guru kalian mungkin Mengeluarkan tipe-tipe soal Seperti ini Biasanya Kalau yang anak ipa Di biologi Atau di kimia Mungkin Sering ya Keluar Tipe soal Seperti ini Kalau yang sosum Apalagi ya Biasanya di Sosiologi Misalkan Geografi Ataupun di Ekonomi Mungkin Sering juga ya Tipe-tipe soal Seperti ini Muncul di ulangan harian Ataupun di PAS Misalkan ya Di ujian Semesterannya Nah tetapi sekarang Biasanya agak dimodif lagi Sedikit Tipenya sama Seperti ini ya 1, 2, 3, 4 Dalam artian Disini ada beberapa statement Ada 4 pernyataan ya Disini yang diberikan Tetapi Hanya ada beberapa yang benar Atau bahkan Tidak ada yang benar sama sekali ya Bisa aja Atau mungkin Benar semua bisa jadi Tapi Nanti pertanyaannya adalah ABCDE nya itu adalah Berapa banyak Pernyataan yang benar Bisa ada 0 1, 2, 3 Sampai 4 ya Sampai opsi E itu adalah 4 pernyataan Gitu Karena ini Ya agak dimodif lah ya Dalam artian Biar ada variasi gitu Soalnya Kalau Yang Tipe seperti ini Mungkin Kita sudah bisa tahu polanya Misalkan kayak gini Polanya itu Kalau Kalau yang nomor 1 Itu benar Pasti 3 benar Kenapa? Karena setiap ada 1 Pasti ada 3 kan Gitu Termasuk ini ya Semua pernyataan benar ya Kalau ada 1 Pasti ada 3 Kalau 1 salah 3 pasti salah Ya balik lagi tadi kan Karena kalau ada 1 Harusnya selalu ada 3 Kalau 1 nya udah salah Ya 3 nya otomatis Sutan salah Ya dan seterusnya Mungkin kalian juga Pernah Mendengar pola seperti itu Sehingga sekarang Agak dimodifikit ya Jadi beberapa Tipe Sudah mulai dibunculkan Bahwa Yang ditanyakan hanya Ada berapa banyak sih Pernyataan yang Bisa aja seperti itu Ya Oke Nah kita kembali lagi Ke soalnya Jadi disini Katanya diketahui Suatu proyek Reparasi grup Reparasi gedung Reparasi ya Biasanya kalau gedung Namanya renovasi Mungkin ya Kalau reparasi Kayak Reparasi Wajah Mungkinnya itu baru Di reparasi ya Kalau gedung harusnya Renovasi Mungkin ya Nah ini dapat dikerjakan Dalam waktu X hari Nah dengan biaya Yang dikeluarkan Setiap harinya Nah ini harus kalian Highlight juga ya Biaya setiap hari Artinya Biaya segini itu X plus 400 Per X Min 20 juta rupiah ini Untuk Satu hari doang Gitu Tapi kan disini disebutkan Si renovasinya ini Berlangsung selama X hari Nah dalam artian Kita belum tahu nih Targetnya bisa berapa hari Gitu Masih dalam X Nah newslo Itu mungkin yang nanti Ingin kita cari ya Tentu saja Kalau kita sebagai Misalkan yang punya gedung Gitu ya Yang punya gedung Ya jelas Ingin biayanya minimum Kan Nah agar cara Agar biayanya minimum Berarti nanti Durasi pengerjaannya Harus berapa hari Gitu Ya kan Nah tentu saja Gitu kan Ya kalau kita sebagai Pemilik gedung gitu ya Tentu saja ingin Biaya yang kita harus keluarkan Untuk sekecil mungkin kan Gitu Nah Sehingga Karena tadi Kita gak tahu nih Si renovasinya ini Berlangsung selama berapa hari Tapi Biaya per harinya Itu udah ada ya Jadi X Plus 400 Per X Min 20 itu Tadi adalah biaya untuk Satu hari Ini biaya untuk satu hari Nah sehingga Total biaya yang harus Dikeluarkan Kalau kita Ngerjainya selama X hari Jadinya apa nih Kira-kira ada yang Mau jawab Silahkan Ada yang bisa jawab Yang mau bantu jawab Harus diapain nih Kira-kira Kalau Kita Biayanya sehari Segini Kita ingin menghitung Total biaya Betul Ada yang mau jawab lagi Ayo Jangan lupa nih Ada Don't price ya Untuk Peserta yang Aktif Silahkan Dan Coba jawab Logikanya gini deh Simpelnya Kalau satu hari kan Segini ya Kalau misalkan Dua hari Berarti Berapa Gitu kan Kalau tiga hari Berapa Nah Kalau X hari Berarti harus diapain Dikali Dikali apa nih Siapa nih yang mau jawab Ada dua orang tadi yang Unmute Nampaknya ya Siapa yang mau jawab Coba Kalau ada yang mau jawab Boleh Oncam dulu Kemudian Boleh langsung Dianmute Atau mau Raisain dulu Juga boleh Bisa Raisain kan disini Bisa ya Oke Siapa tadi Ayo Di Don't price nih Ayo Ayo nih Terakhir nih Terakhir nih Soalnya Jadi Siapa tau Ada yang mau Jawab nih Tadi ada yang udah jawab Siapa ya Tadi ya Soalnya Enggak Oncam Jadi gak Jadi gak Tadi Ayo Ada yang Bisa jawab Ayo Teman-teman Jangan takut Salah ya Disini Kita belajar Bareng-bareng Ayo Tadi udah bener nih Padahal ya Katanya Dikali Atau gak apa-apa deh Gak usah Oncam Dianmute aja ya Mikrofonnya Aynur katanya Ada Aynur Bisa di Unmute dulu Mikrofonnya Iya Kak Oke Ini Aynur ya Bener kan Ya Betul ya Aynur Gimana nih Aynur Kalau satu hari Kita harus mengeluarkan Uang Ya segini juta lah ya Kalau bisa baca Kalau total biaya Selama Seluruh proyek Itu berarti Diapain Aynur Dikali Kak Dikali dengan X X Dikali X plus Oke Betul ya Jadi X Min 20 Min 20 Oke betul Ya Nah jadi karena memang Kita belum tahu Berapa hari Kalau Satu hari segini Kalau dua hari kan Jelas tinggal dikali dua aja kan Ya Tiga hari tinggal dikali tiga Empat hari tinggal dikali empat Ya karena kita gak tahu Ini biaya Atau Pengerjaan Renovasinya berapa hari Ya Kita kali X aja Betul Sip Terus Hasilnya jadi apa nih Aynur Kalau misalkan Kita misalkan Sebagai F lah ya F X X kawadrat Plus 400 X Per X Min 20 X 400 X Per X Boleh min Min 20 X Oke Betul ya Nah dan jelas Ini bisa kita Coret aja lah ya Gitu Karena Kan gak mungkin ya Proyek reparasinya Cuma 0 hari kan Gak mungkin ya Jadi gak Dikerjain Berarti ya Seperti ini Jadi bisa kita rapihin dikit Jadi F X sama dengan X kawadrat Dikurangi 20 X Misalkan ya Ditambah dengan 400 400 Betul Jadi total biayanya adalah Gini nih Kalau dilakukan selama X hari ya Sekian hari Gitu Oke Sip Betul banget nih ya Aynur Nah Kira-kira Aynur masih inget gak Kalau misalkan Ini kalau kalian lihat ya Di opsinya Ini 1, 2, 3, 4 Semuanya berkaitan dengan Biaya minimal Ya kan Biaya minimal itu Terjadi kalau apa sih Aynur Aynur Ada yang masih inget Maksimum atau minimum Tak lupa Lupa ya Oke Nah maksimum atau minimum Itu kalau fungsi kawadrat Sebenarnya bisa kita Cari ada Rumus cepatnya sebenarnya ya Cuma Biar lebih general nih Ya Biaya minimum Atau biaya maksimum Kalau dalam konteks ini Pasti biayanya minimum ya Karena kalau biayanya maksimum ya Kerjain aja selama-lamanya kan Ya kan Selama-lamanya Sebesar-besarnya nilai X yang mungkin gitu Sampai Akhir dunia juga kan bisa kan ya Ya ini jelas Pasti akan Sangat besar kan Biaya yang nanti akan dikeluarkan Itu maksimumnya Kalau minimum Nah jelas nanti Akan terjadi ketika Turunannya Ya turunan dari fungsi ini Sama dengan No Ya kan Biaya yang minimum itu akan terjadi ketika F-Aps dan X Sama dengan Turunannya sama dengan No Kalau turunan masih inget dong Aynur Kira-kira Nah ini kalau diturunin jadi apa sih 2X Minus 20 Oke harus sama dengan 0 0 Nah berarti X-nya berapa sih X-nya sama dengan 2 Ayo coba kita lihat Kalau ini pindah ruas Jadi 2X sama dengan 20 Berarti X-nya Sama dengan 10 10 Iya Ini kita bagi 2 kan Ya Betul Nah tadi X ini artinya apa sih Kalau kita dapat angka X sama dengan 10 Artinya apa X itu harinya Berarti Sama 10 hari Oke betul Jadi biaya minimal itu Biaya minimal yang dikeluarkan Itu akan terjadi Kalau pelaksanaan proyek ini Hanya selama 10 hari Ya kan Sehingga jawabannya yang tepat adalah Yang nomor 4 Betul Nah kalau ditanya Biayanya berapa Berarti gimana tuh Untuk nyarinya Kan ini baru harinya doang ya Harinya 10 hari X-nya F10 Oh betul banget ya Jadi kita cari F10 nih Subtidusi X-nya sama dengan 10 Jadinya berapa tuh Aynur 10 kuadrat Dikurangi 20 kali 10 Ditambah 400 Oke ditambah 400 Oke berarti F10 nya sama dengan 100 Dikurangi 200 Ditambah 400 Sehingga jawabannya berapa tuh 300 300 300 Oke Ya Nah Tapi ingat Satuannya nih Tadi Fungsi biaya ini Satuannya dalam apa Juta rupiah Juta rupiah Betul Ya Nah Sehingga Kalau kita Apa ya istilahnya Kita simpulkan lah ya Jadi Biaya minimalnya itu berapa Biaya minimalnya 300 juta rupiah Betul ya Jadi biaya minimalnya adalah Sebesar 300 300 juta rupiah Berarti yang nomor Mana nih Yang 300 Yang nomor 2 nih Bener atau enggak Salah Salah Ya karena harusnya 300 juta nih Nolnya masih kurang ya Betul Iya Pak Betul Jadi jawabannya yang benar Hanya yang Empat Jadi yang D Yang paling benar Oke Sip Terima kasih untuk Ainur ya Semoga Tambah Paham lagi ya Perkaitan dengan ini Terutama bagaimana caranya Kita menyelesaikan Tipe soal yang 1, 2, 3, 4 Seperti ini Oke Nah dari yang lain gimana nih Oh nanti ada Download price juga ya Untuk Ainur ya Nanti akan di Apa namanya Dihubungi oleh Adina Oke Nah Nampaknya Tadi Durasi 60 menit kita Sudah Habis nih Sudah jam Setengah Sedelas nih Sebenarnya kakak masih banyak ya Yang ingin disyaringkan Terutama Berkaitan dengan Cipet-cipet soal Yang Ya istilahnya yang Lebih Mendekati dengan Matri-matri SMP dulu ya Yang mungkin Kalau kalian yang anak Kelas 12 Apalagi nih Ya sudah mulai Sedikit terlupakan Tapi kakak harap Kalian Sering Mencoba lah ya Sering mencoba Sering berlatih Dengan tipe-tipe soal Yang UTBK ya Terutama yang TPS Terutama lagi Yang pengetahuan Kuantitatif Agar kalian Lebih terbiasa Lebih bisa Untuk Intuisinya Lebih terasa lah ya Kaitan dengan ini Karena memang Berbeda dengan Matematika Kalau matematika Mungkin polanya Lebih terlihat ya Dari tahun ke tahun itu Yang muncul Tipe soalnya Misalkan Limit Turunan Gitu ya Integral Apalagi misalkan Sistem persamaan Dan lain sebagainya Itu polanya Ada terbaca Gitu lah ya Jadi nanti bisa kita Prediksi Oh mungkin tahun ini juga Pasti ada soal ini Pasti ada soal Integral Misalkan Pasti ada soal turunan Tahun ini pun Jadi kita bisa Mempelajari itu Tapi kalau TPS Terutama kuantitatif Itu polanya Belum terlihat Jadi Memang kan Baru dari 2019 Mungkin ya Dan Hampir setiap tahun Itu selalu ada Pembaharuan Misalkan tahun kemarin Kan mulai muncul Materi-materi Matematika Yang kita pelajari Di SMA Nah itu kan Unpredictable kan Asalnya ya Asalnya kita Tidak memprediksi Bahwa Akan ada Soal-soal Logoritma Misalkan Untuk anak Saintek di TPS Ternyata muncul Itu tidak kita Prediksikan Nah tapi Ya tentu saja Kalau kalian belajar Matematika di TKA Berarti Matematika SMA Dalam tanda petik nih Matematika yang kita Pelajari di SMA Sudah mudahan Sudah terkuasai Nah Untuk TPSnya Ya mungkin nanti Meskipun Soal itu muncul Ya kan kita Sudah belajar juga Untuk mengejar TKA Jadi itu Sudah tercover Tapi tentu saja Kita jangan melupakan Bahwa di TPS Itu sering muncul Soal-soal Matematika dasar Tadi yang berkaitan Dengan aritematika sosial Misalkan Atau dengan Himpunan Misalnya Kemudian soal-soal Geometri-geometri Dasar yang dulu Kita pelajari Pernah pelajari Dari SD Sampai SMP Oke Mungkin dari kakak Kakak cukupkan Gue sampai disini Untuk pembahasan Nanti soalnya Sebelum kakak tutup Ada yang mau ditanyain Belum gak nih Dari adik-adik semuanya Silahkan Belum kita tutup Kira-kira ada yang Mau ditanyakan Terkait Apapun itu ya Bebas Misalkan jangan Terusan pribadi ya Kalau nanya Jodoh Kamu kira-kira siapa Itu kakak gak bisa jawab Betul Oke Ada yang mau bertanya Nampaknya Boleh nanya gak Siapa nih Yang nomor Soal nomor 8 tadi Oh iya Diana ya Yang biaya Iya Oke Gimana Diana Yang biaya minimal itu Tadi bisa diulang lagi gak kak Dapat dari mana gitu Oke Nah gini Jadi Ini kan Fungsi Total biaya ya Tadi ya Biarnya sampai sini Udah kebayang belum Sampai FX ini Sampai nemu FX Iya udah Udah Nah ini adalah Total biaya Untuk pengerjaan Renovasi Selama X hari Iya kan Betul gak Sampai sini Iya Karena ini kan Satu hari segini nih Iya kan Berarti X hari Ya sekian Gitu Ya X hari itu sekian Nah Ternyata Setelah kita menggunakan turunan Kita dapat X nya itu adalah 10 Artinya Agar biayanya minimal Berarti proyek ini Harus dikerjain Selama 10 hari Gitu kan Nah jadi X sama dengan 10 ini Bukan biaya minimalnya Tapi durasinya Yang harus Dilakukan Berapa hari Gitu Oke Sampai sini kebayang Iya Udah Untuk menentukan Berapa biayanya Berarti kita harus Kembalikan lagi Ke FX ini Jadi X nya Disubstidusi ke sini Gitu Ya X nya disubstidusi ke sini Kenapa Karena FX itu Adalah fungsi Total biaya Gitu Nah cuma kakak Nulisnya disini Bukan total biaya Tetapi FX Dimisalkan sebagai FX Agar kita Mudah mengaitkannya Dengan Turunan Ya tadi Dengan konsep Turunan Gitu Nah jadi X nya tinggal disubstidusi Ke FX ini Ya Bukan ke yang hasil turunannya Ya Bukan Tetapi ke Fungsi asalnya tadi Ke FX nya Atau kalau kamu mau Misalnya Atau disubstidusi ke sini Juga bisa Ke biaya untuk satu hari Berarti Nanti Satu hari Eh sorry Ke yang satu hari Mereka bisa ya Karena ini untuk X sama dengan satu Misalkan Substidusi ke sini Harus satu hari dulu Nanti baru dikali 10 Cuma itu lebih ribet lah Ya Jadi yang lebih gampang Itu Kalian substitusinya Ke FX saja Karena FX ini Sudah dalam bentuk Fungsi total Biaya Jadi diperoleh F10 kan berarti ya Karena X nya adalah 10 tadi Ini tinggal X nya dikuadratin Alias 10 kuadrat Dikurangi 20 Dikali X 20 dikali 10 Ditambah 400 Jadi 100 Dikurangi 200 Tambah 400 Hasilnya adalah 300 Dan jangan lupa Ini Tadi satuannya Dalam juta rupiah Jadi kita tinggal Tambahin aja nih Di sini Katanya adalah 300 juta rupiah Atau kalau dikutuskan Seperti ini Gitu Diana Gimana Ya oke kak Sudah paham Terima kasih Terima kasih Diana ya Yang lain gimana Ada yang mau ditanyain lagi Nila katanya nih Maaf kak Boleh nanya gak Oh ya Siapa nih Fatima ya Ya Saya nanya Yang bagian Abis dari FX Terus jadi 2X Min 20 Sama dengan 0 Itu dapetnya dari mana ya Soalnya saya masih kelas 12 Eh masih kelas 11 Jadi belum Belajar sampai turunan Oh belum belajar sampai turunan ya Oke Betul Jadi Nanti Kalian pasti Kalau untuk yang kelas 11 ya Akan belajar Berkaitan dengan turunan Turunan itu Ya ada beberapa Sifat mungkin ya Yang nanti akan kita pelajari Yang jelas Ada 3 hal yang Utama lah ya Yang pertama Kalau FX Sama dengan konstanta Maka C ya di sini Gak ada X nya nih Ya kan Maka turunannya Ini pasti sama dengan 0 Dia hilang Kenapa seperti itu Nanti mungkin akan lebih Banyak dibedahnya Di sekolah ya Untuk pembuktiannya Dan lain sebagainya Kemudian yang kedua Kalau FX sama dengan AX Maka turunannya Ini akan sama dengan A doang Gitu ya Jadi X nya hilang Dan yang ketiga Kalau X nya punya pangkat Selain 1 nih Misalkan kita tuliskan Sebagai AX pangkat N Maka turunannya Cara nurunin itu adalah Pangkatnya dikaliin ke depan Jadi A dikali N Kemudian X nya tetap Pangkatnya dikurangin 1 Gitu Ya Nah sehingga di sini nih Kita lihat contohnya ya Fatima ya X kuadrat X nya kan pangkat 2 Pangkatnya pindah ke depan Dikali ke depan Kebetulan di sini Koefisiennya 1 ya Jadi 2 dikali 1 2 Pangkatnya dikurangin 1 Jadi 2X Pangkat 1 Gitu Kemudian ini negatif 20X X nya hilang kan tadi ya Jadi yang bisa tinggal negatif 20 aja Dan yang terakhir 400 Konstanta ya Dituruni jadi mau Gitu Fatima Kira-kira ada bayangan gak nih Sekilas berkaitan dengan turunan Terima kasih Kak Sip Terima kasih juga ya Untuk Fatima Ada lagi kah yang lain? Sudah? Nah kalau sudah ada yang Eh sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi Mungkin Saya kembalikan lagi Ya waktunya Ke MC Kak Firda ya Tadi ya Kak Firda Saya kembalikan ke Kak Firda Terima kasih banyak Atas keratanya dari teman-teman semua Semoga Dari Ya mungkin baru sedikit ya Kita bahas Karena waktu juga Jadi Baru 8 soal nih yang bisa kita bahas Tapi mudah-mudahan Dari sana ada sedikit bayangan Terutama terkait dengan Tipu-tipu soal Yang sering muncul di Oke Jadi Kak Coba sekian Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Kak Ropik Yang sudah tadi Membahas soal-soal yang sering ada Di pas UTBK Dan mudah-mudahan teman-teman dapat memahami Dan terima kasih juga kepada teman-teman Yang udah nih ya tadi Menjawab soal Terus juga ke atifan Nanti silahkan hubungi ke Ke kajian gitu ya Untuk pengambilan door price Tadi udah Saya tulis Tadi ada Zakiahana Layla Ada Ainur Ada Diana Haifa Ada Fatima Azara Silahkan hubungi ke Kak Jihan ya Untuk pengambilan door price Dan teman-teman Yang udah berjuang sampai akhir nih ya Dari awal sampai akhir Menyimak gitu Pematerian Terus juga ikut menjawab Pematerian gitu ya Mudah-mudahan nih teman-teman Dapat Banyak banget ilmu gitu ya Teman-teman dapat paham nih Dan dapat Ngedongkrak nilai UTBK-nya itu Jadi tinggi gitu ya Kita aminkan bersama Oke ini teman-teman Sebelum kita akhiri Kita bakalan ada Dulu iklan gitu ya Kita bakal dulu ada promosi Dari Tridaya Dari Bimbal Tridaya Kepada Oke Apakah sudah siap Bapak? Siap Kak Firda ya Kak Firda Siap Silahkan Pak Terima kasih Kak Firda ya Atas waktunya Sempatannya ada adik sekalian Para pejuang UTBK nih Perkenalkan nih Kak Eri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Semangat semua teman-teman Waalaikumsalam Ini para pejuang UTBK hari ini luar biasa Sabtu pagi sudah belajar Terus ya Apa namanya Berjuang ya untuk Sukses masuk ke UTBK Dan Kak Eri mau sedikit share Mau sedikit juga ngasih informasi lah ya Informasi Untuk yang masih galau Masih bingung Apa namanya Ngerjain soal dan bimbingan kemana Untuk UTBK nanti Di Tridaya buka Program Super Intensif adik-adik Super Intensif ini akan kita mulai Di tanggal 28 Maret 2022 Sampai nanti di pertengahan Mei Sekitar punya 40 kali pertemuan Pertemuan sebelum menjelang UTBK nanti Nah adik-adik yang ikut hari ini Kita akan berikan spesial diskon Sebesar 300 ribu Kalau daftarnya offline Super Intensifnya Spesial diskon 150 ribu Kalau memang untuk ikutan online Jadi kita akan ada dua Apa namanya Super Intensifnya Ada yang memang belajarnya offline Di unit Tridaya Ada yang memang offline Ya belajarnya Nanti akan ada dua Apa Ini yang berbeda gitu Ya jadi nanti adik-adik boleh Ini mungkin ada yang di Apa namanya Daerah Ini yang macam-macam kali ya Ada yang dari Luar Bandung mungkin Kaisen atau ada yang On audio Dari luar Bandung ada Atau ini Bandung semua Enggak Enggak kan Oh ini ada luar Bandung ya Fatima Zatia Ada ya Nanti kalau luar Bandung Boleh nanti ikutnya Kalimantan Luar biasa Kalimantan mana Timur Selatan Atau pada jam Pasar Utara nih Di IKN Bukan Samarinda ya Berarti kalau Kaltim ya Batam Oke Kita di Kaltim pernah Waktu itu tahun 2020 Eh 2020 Tahun 2017 ya Kita di Bontang Waktu itu Sejujurnya di Bontang Dengan sekolah Vidarta Dua atau tiga tahun Saya kakak lupa Kita juga sama Disitu intensif Untuk UTBK Dan teman-teman Di Bontang Waktu di Kalimantan Timur Juga sama ya Ikut juang Juga UTBK SBMPTN Dan berhasil lulus Ada yang ke ITB Ada yang macam-macam Yang luar Bandung Ah dari Bontang Pas nih Hesti Niftira Tau kan SMA Fidatra Tadi ada Hesti Dari Bontang tuh Pas banget ya Kita waktu itu Di PT Badak Dari Malang Juga ada luar biasa Untung yang luar kota Bisa ikutnya online ya Di super intensifnya online Dan untuk peserta Yang hari ini ikut Karena kita sudah punya juga Nanti Apa namanya Kontaknya di grup Ya di grup peserta Kita akan berikan khusus Poacher diskon Sebesar 150 ribu Untuk daftar di Apa namanya Program super intensif UTBK Di Tridaya Dan Itu salah satu upaya Salah satu upaya Untuk kita bisa Apa namanya Ikhtiar Berusaha Untuk bisa lulus Ke SBMPTN Dan mudah-mudahan Adik-adik semua Ini selalu diberikan Semangat Kesehatan Dan sekali lagi Semua usaha Semua upaya Semua yang kita lakukan Akan berujung pada hasil Dan hasil itu Tidak akan mengkhianati proses Atau saya kebalik ya Proses itu Tidak mengerti hasil Jadi intinya Seoptimal mungkin Adik-adik berusaha Akan sesuai dengan Hasil yang akan Adik-adik Raih nanti Jadi semakin besar Usahanya Semakin serius Semakin adik-adik Apa namanya Berjuang Ikhlas Dan Apa Optimal Insya Allah Hasil juga optimal Dan Tridaya Siap membantu Adik-adik untuk Mencapai Impian tersebut Mencapai Cita-cita harapannya tersebut Gitu ya Ini kayaknya tadi Nunggu-nunggu visual Gak muncul-muncul ya Memang Gak muncul ya Kakak operator Atau memang Tidak muncul nih Pada Off-camp Kalau yang Dari Kak Gio Kak Gio ada muncul gak Gambarnya Biar kelihatan Programnya Bisa di share screen Disitu Kak Gio Biar nanti Kakak-kakak Atau adik-adik Yang di Apa Oh udah muncul ya Udah di spotlight Kak ya Oh udah maaf-maaf Saya sendiri ya Kayaknya belum Oh Saya yang kelihatan Malah ya Oke Jadi ini akan ada Apa Khusus atau spesial Free BF naftaran Sebesar Rp100.000 untuk yang online Dan Rp300.000 untuk yang Offline Ini tadi Kayaknya dibaca channel Luar biasa ya Dari Batam Dari Malang Dari Bontang Ini tadi Hesti juga tau ya Apa Vidatra ya Palangkara luar biasa Balikpapan dan Semarang Kita sama Semarang juga pernah Waktu itu dengan Di SMA 1 Semarang Kita juga ada Program biah siswa Ini Siswa dah Kelas 12 Jadi kita buka lagi Waktu itu ada Sekitar 8 orang 5 orang ya Kita ada dari Siswa SMA SMA 1 Semarang Yang Belajar di Tridaya Gratis Karena dia memenang Baya Hiswa Nanti ke depan Kita akan juga Adakan Program serupa Untuk siswa yang Berprestasi di sekolahnya Kita akan coba Juga Apa Memberikan Simulus yang bagus Untuk ada di Yang berprestasi Untuk bisa belajar Bersama Tridaya Gitu mungkin ada yang Mau tanya dulu Atau enggak Tentang program ini Adik-adik Enggak ya Nanti kalau ada pertanyaan Boleh adik-adik Chat di WA Group Atau JAPRI Atau boleh menghubungi Kalau senter Tridaya 0812 2 333 733 Atau boleh nanti Ke teman-teman yang di School Fest Boleh juga Berita petang Gitu aja dari Kairi Barangkali Kak Firda Dan teman-teman Terima kasih banyak Sehat selalu Dan semoga tetap Apa namanya Semangat selalu Dan Berjuang tanpa Lelah Terima kasih Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Kak Iri kembalikan Ke Kak Firda Makasih Kak Firda Sama-sama Kak Kak Alwi Kak Alwi Kak Fikri Nuhun Silahkan Kak Firda Iya Luar biasa nih Buat teman-teman Yang masih Aduh Aku ngerjain soal Kok masih gini-gini aja Gitu Banyak Masih kurang Banyak salahnya Atau masih kurang ngerti Ini bisa ikutan ya Di super intensif UTBK SBMPTN Bersama Bimbel Tridaya Dan teman-teman juga Bakalan dapet Potongan Gitu bagi yang Datar online Sama offline Dan boleh banget nih Teman-teman yang Aduh Kayaknya nih Gitu Kalau belajar bareng Bisa nih Gitu Cepet pahamnya Dan boleh nih Ikutan di Bimbel Tridaya Tentunya ya Oke teman-teman Terima kasih ya Kak Eri Dan Bimbel Tridaya Yang hari ini Sudah Memfasilitasi Untuk pemberian materi Dan juga Kepada teman-teman Teman-teman Schoolers nih Yang udah standby Dari pagi Untuk mengikuti Webinar SCHPS Bersama Tridaya Nah dan teman-teman Semoga Ilmunya bermanfaat Dan mohon maaf Untuk Mungkin Ada kesalahan teknis Dan lain halnya Terima kasih Sudah standby Dari awal sampai akhir Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Dan sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Mobilnya Topika Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat melanjutkan Akhir pekan Terima kasih teman-teman semua Terima kasih Sampai ketemu lagi ya Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih